Bentrokan terjadi pasca maghrib Rabu 26 Oktober 2022 di Kelurahan Pogoya Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Aparat keamanan yang dipimpin Kapolresta Palu, Komisaris Besar Polisi Barlian Shah, terus menembakkan senjatanya meski diprotes oleh warga. Bentrokan dipicu tuntutan warga yang meminta diberikan izin menambang secara tradisional kepada PT AKM, perusahaan kontraktor PT Citra Palu Mineral, pemegang kontrak karya pertanggungan emas di Kelurahan Pogoya. Sebelum bentrokan terjadi pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, Hidayat Lama Karate mantan sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah mencoba melakukan mediasi dengan pihak perusahaan namun ditampik warga. Warga kemudian kembali memblokade jalan utama yang juga menuju kawasan perusahaan. Kapolresta Palu meminta warga membubarkan diri namun tak diindahkan. Kemudian ada lemparan bom Molotov dari arah warga sehingga Kapolresta memerintahkan untuk mengambil tindakan tegas terukur. Bentrokan pun terjadi. Kamis yang Kapolresta Palu menegaskan bahwa semua personil yang dilengkapi laras panjang tidak membawa peluru tajam. Mereka hanya menggunakan senjata SS1 berpeluru karet atau berpeluru hampa. APP kepada seluruh anggota tidak ada yang membawa senjata api. Yang ketiga saya perintahkan untuk ton dari anarkis dari Sat Brimopola Sudang karena mereka memang membawa senjata jenis SS1. Tidak ada membawa peluru tajam. Sudah dicek. Sudah dicek. Tidak ada membawa peluru tajam. Yang ada hanya peluru hampa dan karet. Sebelumnya pada Minggu 18 September sekitar 500 orang merusak kantor PT Adijaya Karya Makmur yang merupakan perusahaan kontraktor PT Citra Palu Mineral pemegang kontrak karya pertamangan emas di Kelurahan Poboya. Warga menuntut agar mereka diberikan izin menambang secara tradisional di sebagian kawasan konsesi itu. Dalam insiden tersebut seorang penambang dilaporkan tertembak. Jafar Gebuah, Palu, Sulawesi Tengah Jafar Gebuah